Intro Salam Pemirsa Salam Pemirsa Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu Pada tahun 2000, setiap negara bagian di Amerika Serikat melaporkan tingkat obesitas di bawah 25% Paling kurang dari 15% Pada tahun 2009, 33 negara melaporkan lebih dari 25% penduduknya mengalami obesitas Mengapa kita membunuh diri kita sendiri dengan terlalu banyak makan? Itu bukan karena kurangnya pengetahuan, karena semua makanan yang dikemas menulis label keuntungan Menulis label kandungan nutrisi sebagaimana diatur oleh US Food and Drug Administration Bagaimana label dimulai Kekurangan dan penjahatan pangan selama Perang Dunia Kedua Menghasilkan minat yang kuat untuk mengetahui gisi yang apa dibutuhkan seseorang untuk kelangsungan hidupnya Seorang ahli kimia Inggris bernama Elsie Widdowson Telah menentukan kadar gula apel untuk disertai gelar doktoralnya Yang kemudian bekerjasama dengan Robert Profesor eksperimental kedokteran di Cambridge Universitas Dan yang sebelumnya menentukan bagaimana memasak Memengaruhi kimia berbagai daging Bersama-sama pada tahun 1940 Mereka menerbitkan sebuah buku referensi yang berjudul The Chemical Compassion of Foods Yang menuntun pemikiran para ahli gizi di dunia barat selama beberapa dekade Juga tahun 1940 United States National Academy of Sinus Mengatur Dewan Makanan dan Gizi untuk menentukan diet yang dianjurkan Untuk berbagai nutrisi RDA telah direferisi dengan teratur selama bertahun-tahun Untuk menjelaskan temuan baru dalam ilmu gizi Alih-alih gizi sekarang ini menggunakan RDA dan BRI Untuk menghitung angka-angka yang muncul pada label Kandungan nutrisi yang diperlukan untuk semua makanan-makanan olahan Jadi Anda lihat ya Kerja keras dan belajar selama beberapa dekade telah memberikan informasi yang dibutuhkan Pasti banyak yang mengabaikan label makanan dan terus mengkonsumsi terlalu banyak kalori Dan terlalu sedikit berolahraga setiap hari Kenyataannya adalah bahwa Paduan yang terbaik untuk makan dengan menyiatkan adalah memakan berbagai makanan abadi Yang berwarna-warni yang tidak memiliki label kandungan nutrisi Kehadiran label tersebut menunjukkan bahwa banyak nutrisi telah lenyap selama pemprosesan Bagaimana kan dengan kesehatan kehidupan rohani kita Apakah kegagalan kesehatan rohani bangsa kita adalah karena kurangnya informasi Bukankah kita telah berisi semua informasi yang kita butuhkan bagi kehidupan rohani Kehidupan rohani yang kuat sudah bersedia Tetapi seperti label kandungan nutrisi informasi itu diabaikan Jadi jangan sampai kita mengabaikan akan nasihat-nasihat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Khususnya mengenai kesehatan Mengenai makanan yang kita konsumsi Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang siap saji Karena apa? Karena disini dikatakan di 33 negara Dilaporkan 25% lebih Penduduknya mengalami obesitas Mengapa kita membunuh diri kita sendiri dengan terlalu banyak makan Apalagi makanan yang mengandung bahan-bahan kimia Itu dapat merusak akan tubuh kita Kenapa banyak sekali masalah-masalah mengenai tubuh manusia Banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang manusia Itu kesalahan dari diri sendiri Kesalahan yang kita buat Dan kita pun terkena akibat yang sudah kita lakukan Sering kita tidak sadar ya Bahwa Tuhan sudah menciptakan alam di sekitar kita Tuhan sudah menjadikan semuanya itu sangat-sangat indah Kita sebagai manusia merusaknya Kita sebagai manusia tidak mau menjaganya Karena disini di Amsal 4 ayat 13 dikatakan Berpeganglah pada didikan Janganlah melepaskannya Peliharalah dia karena dialah hidupmu Biarlah kita berpegang teguh pada pendidikan Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Terus menggali akan nasihat firman Tuhan Sehingga kita boleh mengerti Sehingga kita tahu Apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita Di sini dikatakan Jadi Anda lihat kerja keras dan belajar Selama beberapa tahun telah memberikan informasi yang dibutuhkan Pasti banyak yang mengabaikan label makanan dan terus mengkonsumsi terlalu banyak Seringkali kita ingin memuaskan nafsu kita Kita ingin memakan makanan yang hanya mengenakan di lidah kita Kita tidak tahu apakah itu memang pada saat kita memasukkannya Apakah itu akan merusak organ-organ tubuh kita Di sini biarlah pada saat kita memakan makanan itu kita lihat label kandungan nutrisi Apa-apa saja Apa yang terdapat di dalam makanan tersebut Bila itu tidak bagus untuk tubuh Jangan kita konsumsi Di sini dikatakan biarlah pada saat kita datang kepada Tuhan Kita terus mengatakan Tuhan terima kasih atas banyaknya informasi Yang Engkau telah sediakan untuk kesehatan jasmani dan rohani Semoga kami belajar untuk segera memegang petunjuk itu sebelum terlambat Jadi jangan sampai kita terlambat Biarlah kita terus meminta petunjuk daripada Tuhan Sehingga kita boleh layak untuk menjadi tentara-tentara Kristus di zaman akhir ini Biarlah pada saat saudara mendengarkan akan nasihat firman Tuhan ini Ya boleh mengambil komitmen kita masing-masing Mungkin masih ada dosa-dosa kesayangan kita di dalam kehidupan kita Mungkin masih ada hal-hal yang kita masih simpan Kita tidak serahkan semuanya itu kepada Tuhan Biarlah kita datang ke bawah kaki salib Yesus Kita menyerahkan semua kehidupan kita Kita serahkan pergumulan kita, beban kita kepadanya Sehingga Yesus yang dapat masuk dalam kehidupan kita Boleh mengendalikan akan pikiran kita Boleh mengendalikan akan kata-kata kita Boleh mengendalikan semua kehidupan kita Di sini penulis buku kita yaitu David Astin Dia sangat bersyukur kepada Tuhan Karena dia dapat mengetahui begitu banyak hal melalui alam Dia begitu mengetahui banyak hal melalui apa yang dia lihat di lingkungannya Sehingga dia boleh menuliskan akan buku ini Yang sangat luar biasa sekali Kesaksian-kesaksian yang dia sudah berikan kepada kita Pada saat Adam dan Hawa Ingat kembali cerita Adam dan Hawa pada saat mereka di taman Eden Mereka diberikan kuasa Mereka diberikan perintah Mereka harus menjaga taman itu dengan sebaik-baiknya Dan mereka juga menamai semua binatang dan pohon-pohonan bunga-bunga Di situ mereka merawatnya, mereka menjaganya Dan kita tahu bahwa setan menggoda akan hawas Sehingga dia jatuh oleh karena makanan Jadi hal yang mungkin sepele, hanya makanan dia jatuh Begitu pula dengan kita, kita harus sadar Seringkali kita tidak sadar pada saat kita memakan hal-hal yang mungkin akan meracuni tubuh kita Kita harus berpikir kembali Apakah ini memang sehat untuk tubuh saya? Karena setan begitu cerdik, dia membungkus sesuatu hal yang sangat menarik Sehingga bisa mengelabui kita Sehingga kita bisa terjerumus Kedalam hal-hal yang kecil itu Menjadi besar, menjadi besar Dan itu menjadi suatu kebiasaan yang buruk di dalam kehidupan kita Biarlah kita terus minta Akan tuntunan kuasa roh kudus Sehingga dia dapat menyanggupkan kita Untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!